Hingga saat ini permasalahan merokok pada anak tidak kunjung berkurang, justru semakin bertambah. Sehingga dalam satu dekade Indonesia dijuluki sebagai Baby Smoker Country atau negara perokok anak. Kini Yayasan Lentera Anak yang fokus pada perlindungan anak mengajak masyarakat serta pemerintah untuk refleksi dan peduli terhadap generasi penerus bangsa. Kita berharap 10 tahun kemudian harusnya sudah ada upaya yang lebih nyata, yang mencegah atau melindungi anak-anak kita sehingga perokok itu tidak meningkat. Tapi nyatanya data tahun 2018 kemarin, Triskes Das memperlihatkan perokok anak kita justru meningkat, jadi 9,1 persen, padahal RPJMN kita maunya 5,4 persen. Artinya 10 tahun yang lalu dengan situasi sekarang, kita ini belum kemana-mana. Kita ini belum kemana-mana. Belum selesai urusan perokok anak yang meningkat terus, kita kemudian dihujani dengan anak-anak yang merokok-rokok elektronik yang katanya itu lebih aman. Kinas balik satu dekade perokok anak di Indonesia menjadi himbawan bagi seluruh warga Indonesia untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak. Pemerintah diharapkan merevisi dan mengesahkan kembali PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau yang dianggap sangat penting. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya misalnya bisa dari faktor pengasuhan di internal keluarga, kemudian faktor dari lingkungan pergelalan terdekat, di mana peer atau grup kelompok bermain mereka memang mengkondisikan seperti itu, dan juga yang paling kita perhatikan sekarang ini kalau dampak yang cukup besar itu dari iklan, promosi, dan sponsorship atau IPS itu sendiri. Sehingga untuk masalah IPS, ini harus ada sebuah ketegasan dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Beragam bahaya merokok pada anak dapat terjadi mulai dari infeksi pada indera pendengaran dan penglihatan, masalah pernafasan, risiko kanker, penyakit pada paru-paru, hingga menghambat tubuh kembangan anak. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan punya yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat atau germas itu. Itu perilaku secara keseluruhan termasuk adalah pengendalian bagaimana dia mau merokok apa tidak merokok, membawa kesehatan apa tidak semacam itu. Jadi intinya adalah kalau orang mengejar kepada rokok pemula, yang dikejar adalah bagaimana supaya dia itu menjadi konsumen produk rokok untuk yang selanjutnya. Itu yang kita lakukan upaya-upaya penjaga. Dengan begitu, Yayasan Mentera Anak yang mewakili suara masyarakat berharap, pemerintah segera merevisi UPP nomor 109 tahun 2012 agar seluruh peraturan baru di dalamnya dapat segera direalisasikan untuk mengurangi bahaya merokok pada anak. Rizka Desya Diorna, Indra Gunawan, DAI TV